Berawal dari rasa kepedulian yang tinggi akan dunia pendidikan, rupanya mengantarkan Chan Kelvin membangun sebuah bisnis baru yang bergerak di bidang pendidikan. Bahkan karena bisnis tersebut membuat pria 33 tahun itu mendapat penghargaan berupa Platinum Tulip Award di Barcelona, Spanyol. Saya sempat posting yang ada, saya mendapatkan tulip awards gitu kan. Dan itu sebenarnya gini, kantor saya, perusahaan saya, bekerja sama dengan UNIS, University Institute for International and European Student dengan kantor saya, C-Corps. Jadi kita bikin program, di mana program ini adalah apa namanya untuk para pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia ini, di mana caranya biar mereka yang tidak punya waktu untuk melanjutkan kuliahnya, entah itu S1, S2, S3, itu bisa dilanjutin. Nah, alhamdulillah kantor saya ini mendapatkan lisensi yang negang di Indonesia. Yang diterapkan di sini adalah dari UNIS ini, UNIS itu sendiri adalah dia membawahi beberapa universitas yang ada di Eropa gitu kan. Dan program yang kita lagi bikin itu adalah MBA atau S2, berarti kan banyak orang-orang yang pengusaha di luar sana yang sarjanat, tapi pengen meneruskan lagi, tidak memiliki waktu banyak, dan juga tidak memiliki kesempatan yang banyak juga. Akhirnya dari sini kita juga memfasilitasi. Lalu apa harapan Chan Kelvin untuk bisnis barunya kali ini? Berharap dengan adanya program ini, pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia ini selain dia jago di dalam bidang bisnis, dan dia juga bisa pinter di dalam bidang pendidikan.